Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu ala Umur al-dunya wa'at-din Wassalatu wassalamu ala Ashrafil mursaleen Sayyidina wa maulana wa shafi'ina Wa uswadina wa habibina Wa qurrati a'inina Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa sahbihi Ila yawmil qiyam Subhanaka la ilmalana Illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbana a'atina Millatun karohma Wa hayi'lana Min amrina rasyada Allahumma ja'al hajjana hajjha mabrura Wa sa'ayana sa'ayam mashkura Wa zambana zambam makhfura Wa tijaratana lantabura Birahmatika ya arhamar rahmi Wassalallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Para bapak ibu jamaah sekalian Saya masih menerangkan masalah Parekh pasyri Sejarah perkembangan hukum islam Dan masih Masuk dalam bab ahli sunnah wal jamaah Di dalam ahli sunnah wal jamaah Ada tiga pilar ilmu Yang menjadi patokan ahli sunnah itu Ada tiga ilmu Yang menjadi patokan Dan yang menyanggah ahli sunnah wal jamaah Pertama yang dinamakan ilmu fikih Ilmu fikih adalah ilmu hukum islam Saya ulangi ilmu fikih itu adalah ilmu hukum islam Sedangkan islam itu isinya tidak hanya hukum Tapi hukum Merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam islam Islam ada tentang sejarah Nabi-nabi manusia yang dulu Sampai sekarang Lalu cerita-cerita yang akan datang Bicara tentang alam Baik alam zohir maupun alam hoib Berbicara juga tentang pahala dan siksa Bicara tentang sifat-sifat manusia Semuanya ada Di dalam Al-Quran Sehingga Dikatakan di dalam Al-Quran Di Al-Quran itu tidak ada yang kececer Jadi semua masalah masuk di situ Tapi pokok-pokoknya saja Kalau rinci-rincinya ya alangkah besarnya Kitab Al-Quran itu Penjelasannya dari pokok-pokok itu Adalah hadis Rasulillah Jadi hukum itu Masalah penting di dalam islam Tapi islam isinya bukan hanya hukum Ayat-ayat Yang Bicarakan tentang hukum Itu disebut Ayatul ahkam Ayat-ayat Tentang hukum Nah setelah Wafatnya Rasulillah Masuk periode Sahabat Rasulillah Ini Tentang hukum islam Cukup mereka bermusyawarah Dan saling mencocokkan Bagaimana Keputusan hukum Ketika Rasulullah masih hidup Tapi setelah sahabat Nini Wafat Tidak bisa lagi Jadi terpaksa mikir sendiri Namanya Ijtihad Jadi mikir sendiri itu namanya Ijtihad Padoannya Adalah Al-Quran Dan hadis Nah Mulai tahun 80 Hijrah Lahirlah Ahli fakih Yang pertama Namanya Imam Hanafi Disusul Imam Maliki Disusul Imam Syafi'i Disusul Imam Hambali Sebenarnya Tokoh-tokoh Atau Pemikir-pemikir Mujtahid Itu yang Ahli Ijtihad Mujtahid Mujtahid Di dalam ilmu Fakih Bukan hanya Empat itu Tetapi Banyak Kurang lebih Ada Sebelas Ahli Fakih Ketika itu Tetapi Yang bertahan Sampai sekarang Di dunia Islam Itu Hanya Empat Hanya Empat Kenapa Karena Yang empat Ini Punya Kitab Ya Jadi Bisa Turun Temurun Dibaca Yang kedua Punya Manhaj Manhaj Itu Artinya Teori Ada Teorinya Yang ketiga Teruji Ya Sepanjang Sejarah Nah Pilar yang kedua Selain ilmu Fakih Adalah Ilmu Tauhid Ya Ilmu Tauhid Ilmu Tauhid Ini Disebut Juga Ilmul Kalam Ilmul Kalam Atau Disebut Juga Usul Udin Usul Itu Pokok Jadi Usul Udin Adalah Pokok Atau Landasan Dari Agama Nah Tokoh Yang Menjadi Panutan Ahli sunnah Wal jamaah Di bidang Tauhid Itu Namanya Imam Al-Ash'ari Namanya Siapa Imam Al-Ash'ari Punya Murid Namanya Al-Mah Turidi Al-Mah Turidi Nah Dua Tokoh Inilah Yang Merunuskan Tauhid Ilmu Ketuhanan Di Di Dalam Ahlus Sunnah Di Al-Jamaah Nama lengkap Dari Imam Al-Ash'ari Itu Adalah Abdul Hasan Ali Bin Ismail Bin Abi Basar Ishaq Bin Salam Bin Ismail Lagi Bin Abdillah Bin Musa Bin Bilal Bin Abi Burdah Bin Musa Al-Ash'ari Dia Lahir Tahun 260 Hijrah Jadi Kalau Dihitung Dengan Wafatnya Saidina Ali Itu Kaceknya 240 Tahun Ya Akhir Khulafa'ul Rashidin Itu Tahun 40 Hijrah Sedangkan Imam Al-Ash'ari Ini Lahirnya Tahun 260 Hijrah Jadi Kaceknya Berapa Tahun Itu 240 Sekarang Kalau Kita Hitung Dari Lahirnya Imam Ahli Fekih Itu Imam Yang Pertama Lahir Tahun 80 Hijrah Jadi Dengan 260 Hijrah Selisihnya Berapa Tahun 180 Tahun Jadi Ini berarti Fekih Di dalam Islam Itu Lebih Dulu Tersusun Di dalam Ilmu Daripada Ilmu Tauhid Ilmu Tauhid Itu Ilmu Tentang Ketuhanan Tentang Keesahan Allah Ilmu Tentang Takdir Tentang Ikhtiar Ilmu Tentang Sifat Sifat Allah Nah Kemudian Timbul Pertanyaan Mengapa Fekih Terlebih Dulu Dari Tauhid Apakah Fekih Itu Lebih Tinggi Kedudukannya Dari Tauhid Tidak Tetapi Kebutuhan Masyarakat Terhadap Fekih Ini lebih Dulu Kebutuhannya Daripada Ngomong Takdir Ngomong Ini Ngomong Ini Kan Lebih Dekat Ngomong Ini Halal Apa Haram Ini Boleh Dimakan Atau Tidak Jadi Fekih Lebih Praktis Nah Kalau Tauhid Itu Kan Soal Keyakinan Ini Kafir Ini Islam Ini Mushrik Ini Kan Tidak Tapek Praktis Nah Yang Praktis Itu Adalah Fekih Nah Fekih Terlebih Dahulu Dibutuhkan Nah Tauhid Ini Di Pelopori Tauhid Ahli Sunnah Waljamaah Di Pelopori Imam Al-Ash'ari Yang Lahir Tahun 260 Wajra Dan Wafat Tahun 324 Berarti Umurnya Beliau 64 tahun Jadi Bapak Bapak Kalau Sudah Umur 63 Sudah Ketir Ketir Aja 64 Itu Imam Ash'ari 63 Itu Umur Nabi Besar Muhammad Assalamuala Assalamuala Umur Imam Shafi'i Cuma 54 Umur Imam Al-Ghazali Cuma 55 Nah Tapi Kita Bisa Berang-birang Imam Ghazali Itu Umurnya 55 Nah Kita Ini Sudah Umur Lewat 55 Moco Kita Bedok Imam Al-Ash'ari Ini Cucu Dari Abu Musa Al-Ash'ari Saya Pernah Belum Menceritakan Pada Zaman Sayyidina Ali Bin Abu Talib Ada Seorang Kepercayaan Sayyidina Ali Yang Namanya Abu Musa Al-Ash'ari Pernah Dengar Pernah Belum Belum Jadi Begini Dulu Ketika Terjadi Perang Antara Sayyidina Ali Dengan Muawiyah Karena Muawiyah Ini Tidak Mau Dipimpin Sayyidina Ali Dia Dia ingin Perang Perang Ini Sesama Orang Islam Di Dalam Perebutan Kekuasaan Jadi Dari Dulu Sejarahnya Yang Bikin Ulang Wung 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 Geger Itu Jabatan Dari Dulu Sampai Sekarang Ini Pilkada Sampai Sekarang Oke Serah Saja DPR Pilkada Presiden Selalu Saja Ini Yang Membuat Pertikaian Nah Ketika Sayyidina Ali Berperan Dengan Muawiyah Akhirnya Terjadi Perdamaian Karena Sudah Terlalu Banyak Orang Orang Islam Yang Meninggal Nah Di Dalam Perdamaian Itu Sayyidina Ali Mengutus Utusannya Namanya Abu Musa Al-Asari Sedangkan Muawiyah Bin Abi Sufyan Bapak Itu Masih Ingat Nama Abu Sufyan Abu Sufyan Ini Adalah Pemimpin Orang Kafir Ketika Ditaklukkan Mekah Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Sallam Itu Panglima Orang Kafir Namanya Abu Sufyan Punya Anak Namanya Muawiyah Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyerang Makkah Fathu Makkah Karena Makkah tidak bisa Dipakai haji Karena banyak patung-patung Di situ Pemimpin orang kafirnya Namanya Abu Sufyan Setelah ditaklukkan Kemudian diampuni Abu Sufyan ini oleh Rasulullah Kemudian masuk Islam Anaknya Abu Sufyan Namanya Muawiyah Bentrok dengan Saidina Ali Itu ceritanya Muawiyah ini Musuhnya Saidina Ali Otomatis musuhnya Syiah Iya apa enggak Karena kaum Syiah adalah Kaum yang menyokong Saidina Ali Oleh karenanya Di Iran Itu enggak ada Orang yang namanya Muawiyah Itu enggak ada Karena dia Dalam musuhnya Saidina Ali Ibu-ibu Kalau punya anak Namanya Muawiyah Jangan disuruh Pergi ke Iran Misa ditangkep polisi disana Muawiyah ini Muawiyah ini mengirimkan Ahli Tasawuf Ahli Tasawuf Jujur Nah Amruf Mulas ini Politik Licin Setengah preman Itu Amruf Mulas Di dalam perundingan Di dalam perundingan itu Abu Musa Al-Asari Karlah Licin Dengan Amruf Mulas Kata Amruf Mulas Begini Sekarang Daripada Umat Islam ini Bertikai terus Bagaimana Kalau kedua-duanya Ini diganti Jadi Khalifah sekarang ini Saidina Bukan Saidina Ali Dan bukan Setuju Yang namanya Abu Musa Al-Asari Setelah Berunding Dengan Saidina Ali Karimullah Wajah Karena Saidina Ali sendiri Juga Tidak mau Ngotot Jadi Khalifah Terus perang Tidak mau juga Ya sudah Diterima saja Nah Akhirnya Abu Musa Al-Asari Ini Bidato duluan Karena Janjiannya Nanti Sampaian Yang Menyatakan Saidina Ali Mundur Saya Kata Abu As Yang Menyatakan Muawiyah Mundur Bis Bidatolah Abu Musa Al-Asari Kau Muslimin Berdasarkan Kesepakatan Dengan Saidina Ali Bersatakan Kesepakatan Dengan Amrub Mul'as Maka Dinyatakan Bahwa Saidina Ali Mengundurkan diri Dari Khilafah Tidak Tidak Saidina Ali Sudah 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 Mundur Maka Saya Menetapkan Muawiyah Menjadi Kholi Halifah Inilah politik Itu Disitu Geker Laki Tidak Terima Tidak Terima Ruwet Lagi Akhirnya Saidina Ali Bin Pergi Dari Medinah Menuju Irak Membuat Khilafah Disana Sementara Muawiyah Bin Abi Sofyan Pergi Ke Syria Mendirikan Daulat Namanya Daulat Umah Ya Sedangkan Amruk Nur'as Tadi Tokoh Jururunding Tadi Upama Di Indonesia Itu Ya Siapa Itu Jururunding Itu Yang Helsinki Awaluding Menteri Hamdi Itu Siapa Ham Hamid Awaluddin Ini orangnya pendek Setengah Koceluk Itu Itu Jururunding Jadi Umbama Zaman Dulu Itu Ya Seperti Hamid Awaluddin Itu Jururunding Kekam Kemana Nah Akhirnya Terjadilah Dua Kubu Yang Di Irak Dipimpin Saidina Ali Yang Sekarang Menjadi Tempat Syiah Luar Biasa Syiah Yang Terbesar Kedua Setelah Iran Itu Irak Selatan Sana Ada Kuburnya Saidina Ali Ada Kuburnya Hasan Ada Husein Saidina Husein Itu Kuburnya Dua Badannya Badannya Dikubur Dikubur Nejev Irak Selatan Kepalanya Dikubur Di Syria Karena Gegeran Yazid Bin Muawiyah Dan Hasan Husein Bin Ali Jadi Muawiyah Itu Punya Anak Lagi Namanya Yazid Saidina Ali Punya Anak Namanya Hasan Dan Husein Bentrok Lagi Jadi Ini Seperti Dendam Keturunan Nabi Muhammad Menyerang Abu Sofyan Saidina Ali Geger Sama Muawiyah Hasan Husein Terang Dengan Yazid Bin Muawiyah Sehingga Kepala Dan Badannya Dipisah Kepalanya Dikubur Di Masjid Sekarang Di Masjid Muawiyah Di Syria Di Damascus Sementara Badannya Di dekat Ayahnya Di Irak Sebelah Selatan Jadi Luar Biasa Pertumpahan Darah Nah Imam Al-Ash'ari Adalah Keturunan Abu Musa Al-Ash'ari Setelah 220 tahun Iya kan Sayidina Ali Itu Wafatnya Tahun 40 Hejrah Lah Ini Ulama Ahli Tauhid Ahli Sunnah Ini Lahirnya 260 Berarti Kalau dikurangi 40 Berapa Setelah 220 Tau Muncul Cucu Cucu Tiba Tiba Garu Garu Kan Wong Rung Atus Itu kan Mispatang Keturunan Mulai Lalu Jenengi Abdul Hassan Bin Ismail Bin Basar Bin Salam Bin Ismail Bin Abdillah Bin Musa Bin Burdah Bin As'ari Jadi Bin Itu Banyak Sampai Ada Guyonan Kenapa Orang Arab Itu Kok suka Bukin Perusahaan Tehel Karena Bin 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 Itu Bikin Perusahaan Nah Abu Musa Al As'ari Inilah Yang Merumuskan Tauhid Ahli Sunnah Waljamaah Bersama Santrinya Namanya Al-Matu Ridih Tapi Al-As'ari Yang Cucu Cicitnya Abu Musa Al-As'ari Setelah 220 Tauhid Tauhid Ini Pokok-pokoknya Adalah Pertama Tentang Wahdaniyatullah Pertama Tentang Keesahan Tuhan La Ilaha Il Aila Ma'bud Il Lalla Tidak Ada Yang Boleh Disembah Dan Dituhankan Selain Allah Ini Pas Bandrol Geser Sedikit Bahaya Seperti Orang Kristen Itu kan Geser Allah Allah Kok jadi Tiga Allah Nya Sendiri Lalu Mariam Ruhu Kudus Lalu Isa Yesus Nah Sekarang Dia Menyebutnya Tuhan Yesus Tapi Menyebut Bunda Mariam Tuhan Tuhan Punya Anak Namanya Yesus Karena Mariam Tidak Punya Suami Padahal Nabi Adam Lahir Suaminya Tidak Ada Istrinya Istrinya Ya Tidak Lahir Siti Awal Itu Lahir Ada Ayahnya Tidak Ada Ibunya Jadi Wanita Diciptakan Dari tulang Rusuk Nabi Adam Nah Tulang Rusuk Itu Tidak Ada Yang Kenceng Mesti Nungkung Ini Jadi Wanita Itu Disuruh Terang Kenceng Tidak Bisa Memang Kok Gerat Ya Wanita Terus Terang Mbak Hele Jadi Memang Melengkung Melengkung Lahir Nabi Adam Tidak Pakai Ayah Dan Tidak Pakai Ibu Jadi Siti Hawa Pakai Ayah Tidak Pakai Ibu Jadi Tidak Ada Yang Menuhankan Lu Bareng Ini Isa Pakai Ibu Tidak Pakai Ayah Lu Kok Terus Tidak Tuhan Yesus Bunda Ruhul Kudus Lah Kalau Tuhan Punya Anak Sebentar Lagi Kan Mantu Sopo Besane Pengirannya Jadi Tidak Masa Akal Masa Pengiranku Besanan Tapi Aneh Orang Kristen Itu Kuat Di dunia Ini Yang kuat Itu Bukan Akidahnya Benar Tetapi Organisasinya Bagus Kemanusiaannya Bagus Duitnya Banyak Jadi Seperti Orang Orang Pastur Sustra Itu Kalau Mengkriskan Orang Tidak Diceritani Yesus Dulu Mesti Ditolong Di sekolah Di rumah Begitu Kalau Sudah Timbul Keyakinan Baru Dikriskan Karena Kalau Langsung Dikriskan Dia Menolak Masa Tuhan Yesus Masa Orang Menjadi Tuhan Maka Dibalik Nah Dulu Para Wali-wali Di Indonesia Pun Kalau Mengislamkan Orang Buddha Orang Hindu Itu Yang Ditanya Bukan Agamanya Tapi Kebutuhannya Apa Kebutuhannya Oh Kebutuhan Saya Air Kan Seng Sudah Lima Tahun Tidak Ada Hujan Terus Serat Istis Kok Hujan Itu Ini Wali-wali Daya Top Wali Murid Itu Anaknya Tidak Lulus Gimana pada kesulitan lain Oh banyak penyakit Nah di toani Nah sudah itu Baru diceritani Ini semua dari Gusti Baru disahadatkan Nah cara itu sekarang dipakai orang Kristen Ditinggalkan oleh orang Islam Mesti orang Islam Sehingga ganti panti jumpu Sehingga ganti sekolah Mesti ganti orang Islam Nah ganti orang Islam Mereka ganti Mereka ganti Mereka tidak ada yang ada Kan aku wali Kwali Dulu kenapa Orang Islam di Indonesia Di jajah Belanda Kok tidak Muntur Islamnya Dan tidak mau jadi Kristen Kenapa Padahal 350 tahun Karena para wali Islam Mengajarkan ilmu Dan mengajarkan kesejahteraan Sementara Belanda Menjajah dengan Kekejaman Maka orang masuk Islam Tidak masuk Sekarang dibalik Kristennya Yang dum-dum supermi M.U. nya Muhammadiyahnya Islamnya Mureng-mureng Terus Yang podium Mureng-mureng Padahal Singkru ngokno itu Butuh supermi Tidak butuh Mureng-mureng Akhirnya pelan-pelan Orang simpati Kepada Chris Nah Ini Pertama Wahda niatullah Urusan pertama Ilmu Tauhid Yang kedua Tentang takdir Bagaimana sebetulnya Juntrungnya Takdir itu Kata Mazhab Jabariya Kita ini ya Berjalan diatas takdir itu Penuh Turu ya takdir Tangi ya takdir Kerinan ya takdir Ganti duik ya takdir Males ya takdir Aras-arasan Nyambut gawi ya takdir Akhirnya mati ya takdir Kaliren ya takdir Melarat ya Ini Jabariya Jadi takdir Menguasai orang Tanpa orang Mempunyai Kelonggaran Untuk ikhtiar Nah itu Jabariya Ketika zaman Al-Ash'ari Itu tadi Nah ada yang Mu'tazilah Ini yang serba Ikhtiar Rasional Jadi Tuhan Menentukan takdir Iya Tapi kita Tidak usah Ngopeni Sehingga Ngopeni itu Berjuang saja Berikhtiar Saja Jadi Tuhan Tidak Mengintervensi Ngerti Mengintervensi Mencampuri Pengeran orang Umil Jadi orang Melok-melok Urusani pekerjaannya Manusia Oleh karenanya Manusia In khairan Fakhairun In syarran Fashar Ini menurut Moktajim Jadi Wang bebas Takdir Onok Tapi Wish Orang usah Dia omong Yang dia omong Ikhtiar Lasing Sijimau Wabe Takdir Sehingga Ngorai Coba Ngkab Ngomong Takdir Jadi Panjenengan Ngomong Ngaji Takdir Tak 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 Kepada Kita Tetapi Di Tengah Tengah Takdir Ada Ruang Yang Kita Harus Ikhtiar Kalau Ikhtiar Berhasil Karena Ma'una Allah Kalau Ikhtiar Gagal Tidak Usah Putus Asa Karena Mungkin Tuhan Menghendaki Lain Jadi Enak Jalannya Ahli Sunnah Wal Jalan Namanya Saya Saya Ini Ditakdirkan Napa Nggak Jadi Wakil Presiden Sebab Al-Hikam Dewi Yuga Patik Nyoblos Gilek Sing Ganteng Saki Barang-barang Murah Ikut Koning Nah Saya Tidak Jadi Itu Karena Saya Apa Karena Takdir Nek Jere Jabari Ya Sepenuhnya Karena Nek Jere Mu'amalah Sepenuhnya Salahmu Kena Apa Kau Gak Is Bersa Bersaing Kalau Jari Ahli Sunnah Ikhtiar Sudah Dilakukan Takdirnya Yang Belum Sampai Kan Tengah Tengah Kenapa Ya Mungkin Karena Saya Tidak Cukup Ikhtiarnya Atau Sudah Cukup Ikhtiarnya Allah Menghendaki Yang Lain Sesuatu Yang Itu Belum Tentu Baik Untuk Kamu Bikir Bikir Ya Bener Ya Gagir Perkara Lumpur Ya Gagir Mbah Marijan Gagir Tsunami Gagir Ngotun Akhirnya Ngotun Ngotun Niku Kan Gak Melok Mikir Gak Melok Ngitung Tapi Ikhtiar Ini Tetap Ini Gini Cara Ahli Sunnah Ikhtiar Ikut Tetap Tapi Nabrak Takdir Kita Tawakal Tapi Tawakal Itu Setelah Ikhtiar Bukan Sebelum Ikhtiar Lain Jabari Itu Gak Ikhtiar Ikhtiar Ngomong Ngkabai Takdir Lain Moktazila Iku Ojo Ngomong Takdir Iku Bancang Salah Mu Nih Kenapa Ini Kerumusan Tentang Takdir Ya Apa Nih Uang Dino Dino Ngurusi Lumpur Ngurusi Nesalai Dewi Ini Nih Goyonan Tapi Tenanan Goyonan Kena Apa Uang Ngeber K Matul Lumpur Sebab Daerah Kono Daerah Indul H M衹 Tentang Tentang Goyonan Indul Hingga Mereka Jepan Tentang Yang Tentang Lumpur Kan Tentang Hingga Lumpur arti urusan takdir urusan takdir jadi kalau menurut ahli sunnah takdir dan ikhtiar itu dadi siji kodrat iratat Allah dengan ikhtiar dan perintah Allah itu jadi perlunya perlunya mengerti takdir supaya orang putus nek kasil onok syukuri lana muqtazila mau nek kasil gemedi mergokasi lidiwi nek gak kasil putus asa karena dia merasa tidak sampai dan ini pelajaran kedua di dalam ilmu tauhid setelah wahda niatullah adalah masalah takdir yang ketiga masalah kafir musrik munafik terus fasik ini isi termasuk islam apa melebu kafir apa melebu musrik apa melebu zindik ini ini wates watesane biye ini kudu ini yang merumus imam al-asyari ini tauhid itu la ilaha il ini kue adek percaya pengeran liyo sakliani Allah itu musrik ini musrik otomatis kafir orang gak percaya pengeran termasuk kafir ini orang dipercaya jendengi zindik ya percaya pengeran ya percaya nyirolo gitu ya percaya maklampir ya percaya konghucu kuwabih dipercaya namanya zindik orang yang bertuhan banyak atau menuhankan yang bukan Tuhan dalam jumlah yang banyak ini zindik ini munafik atau nifak ketok e koyok islam padahal duduk islam munafik kalau fasik iku rusak wong iku isi islam tapi kelakuan elek ngerusak awa dan ngerusak lingkungannya itu fasik tapi isi islam misalnya islam colongan yang ngertitan yang jupuan yang rusak apa penciti tonggo barang tapi orang nanti hilang la ilaha itu fasik fasik munafik nah yang keempat imam al-ash'ari merumuskan sifat sifat Tuhan nah sifat sifat Tuhan itu berada pada asma'ul husna itu diambilkan dari Quran 99 asma'ul itu semuanya ada terus disusun tambah satu Allah menjadi seratus nah sifat Allah itu berada pada nama Allah itu jadi kalau Allah juga disebut Ar-Rahman Ar-Rahman itu Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah yang punya sifat Ar-Rahim ini untuk kita saja orang Islam tapi nanti di akhirat kalau Ar-Rahman itu untuk semua Islam keduman Kristen keduman Kristen jadi sugi Islam jadi melarat ahli orang Kristen sekolah dokter isa dari dokter isa orang Islam tidak sekolah dokter isa dari dokter dari dukun isa Alhamdul itu Rahman didung kadeh seapa yang cepat isa oleh nah tadi keliru orang Islam yang rumah sana lahilahilallah oleh Rahim mesti oleh Rahman duruh mesti kemampuan kecakapan berhasil apa tidaknya balapan jadi bukan kok wiridan terus sugi wiridan iku karpe nek wis sugi melaku koyok sing bo omong wiridan duduk kok wiridan metu duwi ee ngan wiridan metu duwi pelasa tutup baik kabe uang bodoh jadi orang enggone di ini rumusan imam al-as'ari tentang tauhid tentang ikhtiar tentang sifat sifat Allah sebagainya nah pilar yang ketiga tadi ahli sunnah pilar yang pertama itu apa fi fi yang kedua tauhid yang kedika tasawuf tasawuf itu akhlak yang disebut akhlak itu malakatun nafes ala syariah wa'awamirillah jadi yang jenengi akhlak itu adalah ajaran agomo sing wis dati kelakuan wis dati apa jenengi wis dati budi pekerdi wis dati akhlak jadi orang kok mergoti kongkon pancen wis ngunuh adi adi umpam mau sampean iku akhlak api wis orang nyolongan jadi orang nyolong iku orang kok berkoronik nyolong diketok tangan tapi mereka orang kepingin nyolong hati urusannya hati itu urusannya hukum menurut jenengan yang orang tasawuf karena orang fakih itu umpam duhur duhur itu duhur kira-kira yang fakih itu orang orang salah peti hukuman yang orang tasawuf itu kepingin salah itu pancen wis orang kira-kira duhur ini umpam di hidup maka akhlak itu di atas hukum kelasnya siap uang newis akhlak HP hukum itu dengan sendirinya jalan mungkin orang pancen engan gak tau nyalai uang jadi gak bingung diancam pencemaran nama baik karena kita tidak pernah mencem cemarkan atau mungkin kita sendiri memang sudah cemar tapi akhlak mulanya tujuan kanjeng nabi aku akhlak bukan bu istu li utam mima makarimal akam tapi makarimal akhlak karena hukum itu isi patoan turun budi bekerti mulanya ake uang ahli hukum badi uang hukuman mereka hukum itu durun jadi akhlak akhlak kanel ada polisi kok disidik padahal mesti penggawian ini di Jakarta akeh jekso dituntut padahal penggawian orang hakim diadili saatnya dia menguasai hukum tetapi tidak menguasai akhlak itu orang orang menguasai api jadi orang soleh jadi orang hakim bijak jadi orang soleh itu api hakim itu tindakan ada bijaksana orang kok hukum tak pas tapi ada bijaksana contohnya itu orang bocah ditinggal mati orang tua ini secara hukum dia berhak untuk meminta warisan karena niayahnya meninggal jadi waktu bapaknya belum diberangkatkan ke kuburan ini cara hukum ini geger menjau warisan itu boleh tapi kan menyakitkan hatinya ibunya tapi kalau menurut akhlak itu orang tidak pantas tapi hak boleh dia tidak salah secara hukum tetapi dia tidak bagus secara akhlak bayangkan jadi ada bocah menjau fatwa kiai yang siji kiai pergi terus bundi kiai kulung ini tidak tersebut dari yang disukani warisan kiai yang kiai menjau itu hakmu tidak 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 itu hakmu hak hak asasi Indonesia terus si bocah ini takut yang ahli tasawuf terus dikulung atau saat ini dari yang disukani warisan jawabnya beda mana kira-kira larang di regane warisan karo larane atini bumu itu larang dia nah terserah melak salah siji ini bodo bener cuma yang kedua itu lebih bijak bener-beneran hukum itu sudah bener jadi kadang-kadang durung pegatan itu sejauh gini ya saking geragasi itu pada akhirnya pegatan itu pakai gini ada yang ngancam gini gini padahal dira pegatan itu beda antara tauhid sikih sama ah akhlak tapi senajan bedo itu harus kempel dan disici tidak boleh pedat-pedat karena hukum juga diperlukan dan pas mentalan ya apa ya kudu dihukum yang mentalan nah kalau ketepatan dia orang-orang yang tidak mentalan ya mungkin cocok diakhlak tapi semuanya tidak boleh melanggar tahu jadi bangunan segitiga ini adalah bangunan pokok dari ahli sunnah wal jamaah nah dah kalau sudah bangunan pokok ini ada maka kemudian ini dibawa keluar supaya wong-wong gelam lebih islam itu jenis dakwah ini dakwah itu makna dakwah itu yang penting nomor siji ngajak uang melepuh islam lagi dikandani islam itu apa mana mulanya ada fikh dakwah ada fikh hul ahkam ini fikh hul ahkam itu itu salah itu benar itu halal itu haram karena itu gimana apa itu 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 fikh hul ah akam hukum ini dakwah itu ada orang berunat itu tidak disenai dijak didik-didik ben ilang beli nanti sampai pun sembahyang dari tapi tahlilan serget kalau itu tidak bisa dikatakan itu kok kena apa apa mungkin kalau nikmatilah berarti di tahlili di tahlili sampai terus disembahyang apa harus mikir deh ya ini belajar tapi diri yang sakit kalau minggu bisa maut pendak jemuan itu omongan orang itu duduk omongan oke omongan ini omongan dak dak wah jadi omong ditarik itu alon alon lu mesti jadi api ini itu geludah tapi kalau sedikit demi sedikit mulanya dindik mesti nganggol luru nganggol fikgul akam nganggol fikgudama ini kalau santri ini 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 tapi kalau tonggo no tamu gak tahu ini berkut belonteng dan menggunakan dakwah tidak menggunakan ditarik pelan-pelan mulanya orang orang kiai muring-muringan ini orang ini muring-muringan itu biasanya mingk kiai dituruh soal soal ini muring-muringan ini dakwah melayu 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 tidak tidak terijian seperti proses islam zaman kanjeng nabi besar muhammad sallallahu alaih sallam zaman kanjeng nabi itu ngaram no ara itu bertahap pisanan eh arah itu merusak awakmu diwi ya kenapa muradharani haram muradharani itu mau merusak awakmu diwi oh iya dipikir-pikir benar terus macam mana kok ada jok nanti mabuk di tengah sholat di tengah ibadah loh artinya ini aku sholat bisa orang oleh ngombe haram lage dikarani nara iu haram ritsun min amali shaitan dia adalah kotoran jadi bertahap itu zaman kanjeng nabi besar muhammad sallallahu alaih sallallahu jadi ada fekih yang pegangan hukum ada tauhid yang patoan keyakinan ada tasawuf yang mengolah hati kita ada dakwah caranya membawa islam ini khususnya kepada orang yang belum baik syariat nabi besar muhammad sallallahu alaih sallallahu ini ditoto dari imam al asyari imam al asyari ahli tauhid yang yang terakhir tahun rongatus widak hijrah guri-guri yang tasawuf supaya melenceng dari takhayul melenceng dari khurofat itu imam yang lahirnya tahun 450 hijrah jadi kacik gerang tahun kalau niki patang atus seket niki rong atus widak berarti satu sangang dulu tahun maneh lahir imam namanya imam al ghaza mazali cerita-cerita bab adi cerita bab keajaibannya adi cerita bab tasawuf bagaimana ngersi adi bagaimana bedanya antara tasawuf kalau kebatinan kalau zindik itu di pernah-pernah siap tidak kacau kalau orang karepe itu dari sufi akhirnya jadi kebatinan meneng kita apa kita jalan oh katakan rejeki rejeki jalan itu bad jadi mana bedanya filsafat dan mana bedanya tasawuf mana bedanya kebatinan yang menggok ke setan dan mana yang kepada Allah itu dipernah kalau imam ini setan ini jen ini ini diperkidil ini duduk taukit ini taukit ini taukit seorang tidak 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 apa seorang ini tidak berangkat di gunung kawai seorang yang ingin kecebuluan ringan pas kecebuluan ini rungi jari oleh rejeki itu apa seorang yang yang murang itu terus minta minta kepada nyalur tidur ngelarung itu semuanya kan tahayul jadi itu dibedakan ini di cedai mergong kuat marik ini awak-awak gak kuat marik ojo adek campur melok itu kan kelas ini kelas wongkang soleh tapi kalau kelas sudah poro awliya yang ingin menciptakan orang tidak soleh menjadi soleh, dia harus membuli yang tidak soleh ini kumpulan rampot kumpulan maling ini kumpulan beromocorah tapi orang jadi maling ini awak kumpulan yang menghentit ngalah-ngalah isi menghentit ahli ini jadi ini masalah kuali kualitas ini kisdaya ditotong kalau saya ada bencana dua itu yang menurut tasawuf itu dunungnya itu yang pengirahan tidak kadang-kadang ada yang menghentikan jinn menghentikan bisi ane seitan maswaswa sil khunnas alladzii wa si sufi suturin nasi minal jinnati menas ada yang seperti itu yang beri yang menghentikan yang nomor 10 gunung merapi bakal meledas di jumat kliwon tiba-tiba tidak meledas-meledas orang yang dikongkongsi tiba-tiba tidak meledas tapi kata Mbak Mankal akhirnya orang itu meledas gunungnya lindungi yang mengecewakan yang beramal tambah diisi-isi ke rumah Marijan akhirnya tapi saya berbicara saya berbicara bapaknya saya berbicara, saya berbicara saya berbicara, saya berbicara saya berbicara saya berbicara, saya berbicara padahal di kitab hikam disebutkan takdir tidak boleh dikatakan harus berbicara dan isyarah dengan samar dan dengan simbol ini tidak mengerti kan tidak mengerti ini uang karamah apa dukun kan harus berbicara apa yang ini berbicara saya berbicara akhirnya saya berbicara